Bab 1096, kupu-kupu merah di malam gelap, sekte jiwa, malam gelap dan angin kencang, suasana dingin memenuhi setiap sudut di bawah malam, meskipun itu malam, lampu di sekte jiwa menyala terang, dan tidak ada murid di sekte yang tertidur, dan mereka semua ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Mengikuti raungan kemarahan Lei Qian Feng yang menyebar ke seluruh sekte, semua orang tahu bahwa setelah ribuan murid terbunuh secara berurutan, bahkan Lei Guang Mo, putra yang paling dicintai oleh master sekte, dibunuh oleh tangan Ling Yun, dan bahwa pihak lain dapat secara langsung membunuh. Dia, tetapi memilih untuk memberikan racun yang parah padanya, membuatnya hidup dan mati di depan Lei Qian Feng. Dan hasilnya sesuai keinginannya, Lei Qian Feng kesakitan, marah dan terhina sampai gila, semua area di sekitar sekte jiwa padat dengan penyergapan, dan semua 64 aulah dimobilisasi skala berlebihan seperti itu digunakan untuk menunggu dan melihat, yang tidak diragukan lagi tidak masuk akal, tetapi tuannya sangat marah, siapa yang berani melanggarnya. Di luar sekte jiwa, keempat murid yang menjaga pintu samping berdiri tegak, tidak berani ceroboh, dan pada saat yang sama, murid. Mereka tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh, dan kemudian tubuh mereka membeku di sana, tidak bergerak, seolah membatu, dan di samping mereka, sosok Yun Che perlahan muncul, selama periode waktu ini. Dalam berurusan dengan sekte jiwa, dia menjadi sangat akrab dengan kemampuan menyembunyikan bayangan dan jiwa kupu-kupu merah yang terbakar. Sebelum meninggalkan Snow Song Realm, dia harus berhati-hati dengan setiap langkah yang dia ambil setelah menghilang dengan moonbreaking shadow. Terkadang dia mungkin menunjukkan tubuhnya jika langkahnya sedikit lebih besar, tapi sekarang, dia hampir berjalan bebas di taman seperti dia ingin. Kekuatan domain kupu-kupu merah bukan hanya tidak ada limpahan energi yang mendalam, tetapi juga dapat membunuh orang secara diam-diam dan tidak terlihat. Akan ada perubahan yang jelas, yang berarti bahkan jika seseorang dekat dan perasaan spiritual telah tidak meninggalkan daerah ini. Mereka tidak akan menyadari bahwa dia sudah mati, empat murid sekte jiwa secara tidak sadar jatuh ke lautan api tak terbatas yang dibentuk oleh kupu-kupu menyala yang tak terhitung jumlahnya di domain kupu-kupu merah Yun Che, tidak dapat melarikan diri atau bahkan melawan. Pada saat ini, Yun Che hanya membutuhkan satu pemikiran, dan kesadaran mereka akan sepenuhnya dibakar oleh kupu-kupu api tak berujung. Tapi Yun Che tidak melakukan ini, lagi pula tujuannya bukan untuk membakar dan membunuh mereka. Dengan tatapan menyapu, dia secara acak memilih seseorang, merentangkan lengan kirinya, dan Profound Handel langsung menyerang kesadarannya, kesadaran lawan telah dipenjara di Red Butterfly Domain. Dan tidak mungkin untuk melawan sama sekali. Profound Handel langsung masuk, dan ingatannya tentang beberapa hari terakhir langsung membanjiri pikiran Yun Che, setelah beberapa saat, mata Yun Che berbinar. Ketika dia membaca ingatan para murid dari sekte jiwa, dia tidak hanya ingin mengetahui komposisi internal dari sekte jiwa, tetapi yang lebih penting, lokasi Lei Qian Feng. Putra Dia telah merencanakan untuk melewati setidaknya beberapa orang, tetapi tanpa diduga, hanya satu orang ini yang memberinya semua informasi yang dia inginkan, bagus sekali. Gumam Yun Che menarik lengannya, dan sosoknya benar-benar menghilang ke udara seperti kabut yang menghilang, setelah beberapa tarikan napas. Keempat murid sekte jiwa terbangun secara bersamaan, sepertinya baru saja terpesona. Pikiran yang sama melintas di benak mereka berempat, mereka masih berdiri tegak, menjaga dengan patuh, dan sama sekali tidak menyadari keanehan sedikitpun, terlebih lagi. Mereka tidak menyadari bahwa sosok tak terlihat berjalan melewati mereka, meskipun jauh dari dapat dibandingkan dengan Ice Phoenix Realm dari sekte Divine Ice Phoenix. Sekte utama dari sekte jiwa juga cukup besar, dengan jarak ratusan mil dari utara ke selatan, itu seperti jarum ditumpukan jerami, suasana solsek malam. Ini jauh berbeda dari masa lalu, putra penguasa meninggal secara tak terduga, seluruh sekte diselimuti oleh kemarahan Lei Qian Feng. Dan semua murid dari 64 aula telah pergi, seluruh sekte jauh lebih tenang dari biasanya, dan di tengah keheningan ini, Yun Che mendengar raungan yang memekakan telinga dari jauh, lebih dari 5.000 murid meninggal, dan sekarang bahkan putra raja ini mati di tangan Ling Yun. Sekte jiwa yang agung, diejek dan dihina sedemikian rupa oleh seseorang yang hanya berada di alam jiwa, tetapi Anda tidak ada hubungannya. Apakah bawahan raja semuanya adalah sekelompok bajingan yang tidak berguna? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, 5 hari. Aku hanya memberimu 5 hari, bahkan jika kamu ingin menghancurkan seluruh Darker Realm, kamu harus membawa Ling Yun kembali kepadaku. Jika kamu masih hidup, aku akan memberimu 5 hari. Telan dia hidup-hidup dengan tanganmu sendiri. Sial, raja ini akan menghancurkannya menjadi abu, apakah tidak ada berita dari alam Jing Yue, sekelompok orang bodoh? Jika kita tidak bisa menemukan detail Ling Yun, orang bodoh itu tidak akan pernah kembali, ini adalah suara Lei Qian Feng, lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa mengaum seperti ini di Seoul Sek. Sepertinya orang ini memiliki temperamen yang buruk, suara itu sangat serak, dengan roh jahat yang menakutkan, dan cukup dekat dengan tempat Yun Che berada. Dari arah suara itu berasal, Yun Che jelas merasakan aura yang sangat kuat. Saat dia merasakan aura ini, dia merasakan sesak nafas yang sangat berat di dadanya, Lei Qian Feng. Master Sekte dari Sekte Dewa Jiwa Hitam, Raja Alam Agung dari Alam Darkia, satu-satunya Alam Raja Dewa di Alam Darkia, dan di dekat aura itu, ada beberapa aura yang sama kuatnya yang benar-benar tak tertandingi. Nafas Alam Roh Ilahi, Ji Ruan mengatakan bahwa di antara Sekte Jiwa, mereka yang telah mencapai Alam Roh Ilahi termasuk beberapa penatua, kepala sekolah dari 64 aula, dan sejumlah master subsekte, jelas, Lei Qian Feng, yang sedang marah, sedang mengumpulkan para pemimpin tertinggi dari seluruh sekte untuk rapat. Alasannya tentu saja dia, setelah ragu-ragu sejenak, Yun Che perlahan mundur. Mengubah rutenya, dan secara bertahap menjauh dari arah di mana nafas Lei Qian Feng berada. Ini ada di dalam Sekte Jiwa, begitu dia ditemukan, dia akan menjadi kura-kura di Gucci, dia pasti akan mati, tidak akan ada peluang, jadi meskipun dia sangat percaya pada dua Nue Fuing, dia harus berhati-hati, meskipun dia berhati-hati, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Satu demi satu, sekelompok murid Sekte Jiwa berjalan melewatinya, dan tidak ada dari mereka yang menoleh. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa seluruh sekte akan berusaha keras untuk menangkapnya. Dia, Ling Yun, saat ini, sedang berjalan dengan angkuh di kantor pusat mereka, semua pemimpin sedang rapat, dan 64 aula keluar dengan kekuatan penuh. Apa yang dilihat Yun Che di sepanjang jalan adalah semua murid tingkat rendah. Mengikuti ingatan yang dicari, Yun Che segera tiba di target pertama. Ini adalah halaman yang sangat mewah, ketika orang biasa masuk ke dalamnya, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka telah memasuki Istana Kaisar. Tidak banyak penjaga di sini, tetapi ada beberapa orang yang berpakaian seperti pelayan, dan mereka semua dengan hormat menunggu di luar pintu. Pintunya terbuka, Yun Che mendekat dengan tenang, dan langsung masuk melalui pintu yang terbuka. Kian R, Mo R sudah pergi, ibu hanya memilikimu sebagai anak laki-laki yang tersisa. Akhir-akhir ini, kamu tidak pergi kemana-mana, bahkan jika itu masalah besar. Jangan tinggalkan sekte setengah langkah. Jika kamu diprot lagi, ibu tidak bisa hidup lagi. Di dalam kamar, seorang wanita muda di Xing Yi meneteskan air mata, di depannya ada seorang pria jangkung dewasa dengan janggut hitam, putra tertua Lei Qian Feng, tuan muda dari sekte jiwa, juga saudara tiri Lei Guang Qian, Lei Guang Mo yang diracuni, ibu, jangan sedih. Ayah pasti akan menangkap Ling Yun dan membalaskan dendam saudara ketujuh. Kata Lei Guang Qian, hei, ini semua salah ayahmu, tapi kenapa harus pembalasan pada Mo R. Ibu tidak berharap ayahmu menangkap Ling Yun sekarang, bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan pernah tertangkap selama kalian semua aman, itu bagus. Suara wanita itu terisak, ibu. Yun Che mengerutkan kening. Jadi, wanita di Xing Yi ini adalah istri tetap Lei Qian Feng, dan namanya sepertinya. Xiao Qing Tong, di luar, dia terlihat lebih muda dari Lei Guang Qian, Ling Yun itu, apakah itu benar-benar menakutkan? Kebencian macam apa yang dia miliki dengan sekte jiwa kita? Benarkah yang ku dengar, karena ayahnya sering mengirim orang untuk berburu roh kayu? Xiao Qing Tong menganggup tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bah. Apakah dia orang gila? Lei Guang Qian menampar meja, menyeringai giginya, roh kayu terlahir rendah. Jika kita tidak membunuh mereka, orang lain akan membunuh mereka. Hanya demi beberapa kayu roh. Mereka rela mati satu sama lain. Sekte jiwa kami melawan saya dan bahkan membunuh saudara ketujuh saya. Sekarang ayah saya benar-benar marah. Bahkan jika dia sepuluh kali lebih kuat, dia tidak akan bisa melompat beberapa kali. Hari. Biarkan dia dikuburkan dengan arwah kayu itu sesuai keinginannya. Bar, Qian Er, jangan katakan itu, apalagi orang luar. Xiao Qing Tong menggelengkan kepalanya, berburu roh kayu adalah hal yang tabu di seluruh alam dewa. Aku telah membujuk ayah dan rajamu berkali-kali. Di dunia atas, kami tidak membutuhkan metode teduh ini sama sekali, tetapi dia tidak pernah mendengarkan. Sekarang. Qian Er, jika Anda mewarisi posisi raja di masa depan, jangan lupakan kematian saudara ketujuh Anda. Dan jangan pernah memesan untuk berburu arwah kayu lagi. Yun Che menyipitkan matanya. Bahkan jika kau masih memiliki hati nurani, aku akan membiarkanmu hidup. Meskipun aku tidak berniat membunuhmu sejak awal, ya, anakku mengerti. Meskipun Lei Guang Qian setuju, matanya jelas tidak setuju. Xiao Qing Tong dan Lei Guang Qian tidak akan pernah membayangkan dalam mimpi mereka bahwa ada sepasang mata menatap mereka dengan dingin hanya berjarak kurang dari 10 meter dari mereka. Qian Er, kamu harus istirahat dengan baik malam ini, besok, ayahmu pasti akan memberimu kuliah. Ingat, kamu tidak boleh menjadi sekte. Sebelum pergi, Xiao Qing Tong mendesak lagi dengan tegas, turun. Tuan Muda akan beristirahat. Setelah menutup pintu, Xiao Qing Tong pergi, dan para pelayan juga buru-buru mundur. Saat pintu ditutup, Yun Che sudah berjalan menuju Lei Guang Qian perlahan, tanpa ragu sejenak. Kupu-kupu merah di alam fantasi telah dilepaskan secara diam-diam. Kekuatan mendalam Lei Guang Qian sudah pada tahap akhir dari alam jiwa ilahi, dan domain kupu-kupu merah tidak dapat 100% berhasil padanya. Tetapi di sektenya sendiri, di halamannya sendiri, bagaimana dia bisa memiliki pertahanan jiwa sekecil apapun, ketika dia melihat sesuatu yang aneh, jiwanya telah sepenuhnya dipenjara dalam kupu-kupu merah yang tak berujung, seluruh orang terpaku di sana, matanya kusam, mulut mengeluarkan air liur. Awalnya, ketika Yun Che melepaskan domain kupu-kupu merah, itu akan menyebabkan dia melarikan diri dari keadaan tak terlihat, tetapi setelah dia dapat sepenuhnya mengendalikan domain kupu-kupu merah, dia sudah dapat melepaskannya dalam keadaan tak terlihat. Kesadaran Lei Guang Qian telah jatuh ke dalam ilusi kupu-kupu merah. Jika Yun Che menggerakkan pikirannya saat ini, jiwanya akan musnah dan dia akan menjadi mayat hidup, tapi Yun Che jelas tidak berencana untuk melakukan apapun, dia. Mengambil Butterfly Sound Blade, menyalakan ujung racun naga bertanduk kuno, dan dengan ringan menebas bagian belakang leher Lei Guang Qian, lalu berbalik dan langsung ke yang berikutnya. Target, Yun Che tidak segera melepaskan Lei Guang Qian dari ilusi kupu-kupu merah. Tetapi butuh setidaknya satu atau dua jam bagi Lei Guang Qian untuk melarikan diri dari ilusi kupu-kupu merah, dan periode waktu ini sudah cukup bagi Yun Che untuk melarikan diri dari sekte jiwa dengan aman. Setelah meninggalkan halaman Lei Guang Qian, target Yun Che berlari menuju putra kedua Lei Qian Feng, Lei Yuan Zhe, di bawah malam yang sangat menindas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, proses yang sama, metode yang sama, keheningan yang sama, di bawah bayang-bayang menakutkan dari. Bulan yang rusak, diterapkan pada domain kupu-kupu merah yang sangat cocok. Kesadaran ke-enam Lei Qian Feng anak laki-laki semuanya dipenjara dalam ilusi kupu-kupu merah satu demi satu, mereka semua tertusuk oleh racun naga bertanduk. Tidak ada yang memperhatikan sampai Yun Che keluar dari gerbang sekte jiwa dengan aman. Setelah berjalan keluar dari sekte jiwa, Yun Che melirik ke belakang dan seringai kesenangan muncul di sudut mulutnya, Lei Qian Feng, nikmatilah hadiah hebat ini dariku. Tapi jangan terlalu bersemangat yang lebih besar belum datang. Bab 1097 meninggalkan sekte jiwa, Yun Che langsung menuju ke barat. Untuk kembali ke kota Daria, seseorang harus melewati Pegunungan Jiwa Hitam. Meskipun sejumlah besar murid sekte jiwa telah disergap di Pegunungan Jiwa Hitam, dengan dua nyuefuing di tubuhnya, selama dia sedikit berhati-hati, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengabaikan mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan risiko kecil yang dapat diabaikan, terlalu tidak realistis untuk melewati Pegunungan Jiwa Hitam, diperkirakan murid-murid dari sekte jiwa yang terpaksa menunggu kelinci itu tidak berpikir bahwa mereka benar-benar bisa menunggu kelinci itu, memasuki area Pegunungan Jiwa Hitam, kesadaran spiritual Yun Che menyapu, dan dia menemukan sejumlah besar murid sekte jiwa dan aura formasi pertahanan yang dalam. Dia tersenyum dengan jijik, dan berjalan maju dengan cepat tanpa suara atau bentuk, melewati sejumlah besar murid dan formasi mendalam, dan segera pergi jauh ke dalam Gunung Jiwa Hitam, kabut di Pegunungan Jiwa Hitam di malam hari sangat tebal, dan penglihatan serta persepsi akan sangat terhalang. Oleh karena itu, Gunung Jiwa Hitam di malam hari jauh lebih aman bagi Yun Che daripada di siang hari, dan seluruh proses tidak berbahaya sama sekali. Semua, tetapi pada saat ini, tidak jauh di depannya, cahaya misterius tiba-tiba naik ke langit yang sangat menyilaukan di bawah malam. Ini adalah formasi mendalam tertentu disentuh oleh seseorang. Salah. Bagaimana seseorang bisa masuk ke tempat seperti ini pada jam seperti ini? Mungkinkah itu binatang misterius, tidak diragukan lagi, di bawah penyergapan yang berat, formasi yang dalam tiba-tiba tersentuh, dan situasinya hampir setara dengan ditusuk di sarang lebah, semua murid dari sekte jiwa yang menjaga daerah sekitarnya terkejut. Berteriak dan berkerumun. Tapi dari arah di mana formasi yang dalam itu bersinar, apa yang datang dari arah itu bukanlah rengekan dari binatang yang dalam, tetapi suara teriakan seorang gadis muda, Hah? Ah? Kamu siapa kamu? Apakah kalian semua orang jahat? Wow, sangat menakutkan, Yunce, yang mendengus. Mendengar suara ini, wajahnya langsung membeku, dan matanya membelalak. Ini, suara, sulit. Jalan. Ya, melatih kecil, alis Yunce tenggelam, dia perlahan naik ke pohon tinggi di sampingnya, dan melihat dari kejauhan, dalam formasi mendalam yang berkedip dengan cahaya yang dalam, sosok mungil dan indah terperangkap dengan kuat di dalamnya. Dia mengenakan gaun berwarna pelangi. Dan wajahnya yang seputih susu begitu sempurna sehingga orang-orang tercengang, di bawah malam yang gelap, matanya masih bersinar seperti bintang, itu jasmin kecil, tertutup dalam formasi yang dalam, dan dikelilingi oleh sekelompok besar orang yang muncul tiba-tiba, dia tampak sangat ketakutan, meringkuk, dan dengan malu-malu melihat sekeliling dengan sepasang mata yang indah dan berbintang, kenapa dia ada di sini, pada saat seperti itu, dia menyentuh formasi mendalam dari sekte jiwa. Melihat gadis ini, semua murid sekte jiwa juga saling memandang dengan cemas, kenapa gadis kecil, kekuatan misterius hanya ada di Emperor Provo Untre Alm. Tidak, bagaimana dia bisa sampai di sini? Seseorang pasti membawanya ke sini. His, gadis kecil ini terlihat desis. Tuan muda sulung pasti menyukainya, oh tidak, bagaimana kalau, mari kita ambil kembali dan serahkan ke tuan tanah, atau, mendengar apa yang mereka katakan, jasmin kecil menjadi semakin ketakutan, dan berkata dengan panik, Kamu, kamu tidak bisa menggertaku, apalagi menangkapku. Aku, aku. Biarkan aku memberitahumu, saudaraku, ipar adalah Ling Yun, yang sekarang paling terkenal di alam dark ya, jika kamu berani menggertaku, iparku, pasti tidak akan membiarkanmu. Yun Che hampir memuntahkan seteguk darah tua di tempat, tidak ada keraguan bahwa kata, Ling Yun, yang tiba-tiba keluar dari mulut little jasmin menusuk sarang lebah dengan ganas untuk kedua kalinya. Kiki, yang awalnya memiliki mata berbeda, terkejut sesaat, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, Ling Yun, katanya Ling Yun, turunkan dia. Turunkan dia segera, desi seorang pemimpin dengan keras, melihat semua ini tanpa daya, wajah Yun Che terus berkedut. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa gadis kecil ini muncul di sini, dan bagaimana dia datang ke sini. Satu-satunya hal yang benar-benar pasti adalah bahwa jika dia jatuh ke tangan sekte jiwa, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan, terutama setelah dia meneriakan namanya dengan putus asa. Namun, ada banyak murid elit dari sekte jiwa yang menyergap di sini, serta wakil ketua aula dan master aula yang kuat yang dia benar-benar tidak dapat menandingi. Jika dia muncul untuk menyelamatkan, itu sama saja dengan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Yun Che menarik nafas dalam-dalam, tidak mungkin, dia tidak boleh diganggu. Dia tidak berhubungan dengannya, bukan karena dia menyelamatkannya dua kali, dan hampir terbunuh olehnya terakhir kali, dan dia sangat kesal sehingga dia memarahinya. Jika dia mencoba menyelamatkannya lagi kali ini, itu pasti akan mendekati kematian, melakukan kejahatan dan kegilaan. Setelah mengambil keputusan, Yun Che memalingkan muka, mengikuti perintah, murid sekte jiwa terdekat dengan cepat bergegas maju. Melihat kerumunan besar bergegas dengan ganas, gadis yang tak berdaya itu menjerit ketakutan. Wow, tolong! Di tengah jeritan gadis itu, api merah tiba-tiba meledak di udara tanpa peringatan, seperti meteor yang jatuh dari langit, meledak dengan gelombang udara menakutkan yang melonjak seketika, ledakan, cahaya api meledak, pedangki meraung, dan ratusan murid sekte jiwa di sekitarnya langsung tersedot ke dalam jurang maup. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dengan teriakan ketakutan, dan formasi misterius yang menyegel gadis itu juga langsung meledak. Mengambil sedikit jasmin, dia naik ke langit seperti badai dan langsung bergegas. Seruan gadis itu sangat panjang, dan ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan jelas, dia berubah menjadi seruan gembira. Wow! Kakak Ipar! Diam! Yun Che merang dengan kecepatan penuh, menggertakkan giginya, apa-apaan ini, kok setiap kali aku ketemu gadis kecil ini, aku merasa seperti dirasuki roh jahat. Hidup dan mati tidak bisa dikendalikan, bergantung pada, perubahan mendadak membuat semua orang di sekte jiwa menjadi kacau, U, Ling Yun. Itu pasti Ling Yun, itu Ling Yun, Ling Yun telah muncul. Mengepung dan membunuh segera, cepat kirimkan suaranya ke susrain dan kepala aula master. Saya pikir akan sia-sia untuk duduk dan menunggu kelinci, untuk benar-benar menunggu kelinci, para murid dari sekte jiwa yang diam di tengah malam semuanya menyerbu ke area black gunung jiwa, atau terganggu oleh kebisingan. Atau menerima berita dari aula ke-64 dari sekte jiwa segera, seperti gelombang pasang, itu melonjak ke arah Yun Che dari segala arah. Dia dikunci dengan kuat oleh aura yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya mendekat dengan cepat dari segala arah. Di antara mereka, ada lebih dari selusin aura yang dapat menghancurkannya sepenuhnya oleh satu orang. Susrain memang bijaksana. Saya kira Anda pasti akan datang ke sini. Ling Yun, mari kita lihat kemana kamu pergi kali ini. Perintah Raja, kali ini tidak perlu menangkap yang hidup. Tembak dan bunuh saja. Little Jasmine meringkuk erat di pelukan Yun Che dan berkata dengan ketakutan. Kakak Ipar, mengapa ada begitu banyak orang jahat di sini? Jangan bicara. Yun Che meraung. Dikelilingi oleh leluhur jiwa, konsekuensi dari paparannya akan mendekati kematian. Belum lagi dia harus terganggu untuk melindungi seorang gadis kecil. Kakak Ipar, mengapa kamu segera muncul setiap kali seseorang dalam bahaya? Mungkinkah kamu diam-diam mengikuti dan melindunginya? Jika kamu berbicara lagi, aku akan menjatuhkanmu, terakhir kali Ipar saya juga mengatakan bahwa dia tidak akan peduli lagi dengan saya. Hehehe, saya tidak percaya. Gadis kecil ini benar-benar tertawa terbahak-bahak, Ling Yun akan mati, di malam hari dan langit yang diselimuti kabut kelabu. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, seperti jaring tanpa batas yang menghalangi Yun Che dan Little Jasmine, dan dengan cepat menutupnya, api di murid Yun Che terbakar, dan dia meraih pedang memukul surga dengan satu tangan di tangan kanannya, dan bilahnya terbakar, bahkan tanpa melihatnya, dia membanting pedangnya, pedang ini diarahkan dengan seluruh kekuatannya. Semakin banyak musuh yang Anda hadapi, semakin Anda dapat menunjukkan kekuatan ekstrim dari EP. Tersebut, ledakan, langit bergetar, di tengah raungan dan jeritan, semua murid dari sekte jiwa dalam jarak beberapa mil di sekitar Yun Che terbang keluar dan jatuh seperti pangsit, menyebabkan luka parah dalam beberapa kasus dan kematian tragis di tempat. Yun Che menarik pedangnya ke depan, menginjak cahaya hantu, dan bahkan dengan Little Jasmine, sosoknya masih secepat aliran cahaya, dan dia terjun ke tim Solsek yang berkerumun seperti pisau tajam. Badai turun di seluruh dunia, ledakan, ada ledakan keras lainnya, dan kekuatan penghancur yang agung meledak melintasi langit dengan nyala api, memantulkan warna merah langit malam di bawah lampu merah, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan mayat berserakan di seluruh lapangan, dengan hanya dua serangan pedang, semua murid dari sekte jiwa terkejut. Mereka semua melambat ketika mereka bergegas, kulit kepala mereka mati rasa, hati mereka bergetar hebat, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Semua orang di sekte jiwa mengetahui nama Ling Yun, tetapi kesan mereka terhadapnya adalah bahwa dia memiliki kemampuan yang kuat untuk bersembunyi, dan dia hanya berani bersembunyi dalam kegelapan dan bersekongkol melawannya, tidak pernah berani menunjukkan dirinya, tanpa diduga, Ling Yun yang terekspos di depan matanya begitu mengerikan, dikelilingi dengan berat, tertindas oleh nafas yang berat, dan mereka semua adalah murid paling elit dari sekte jiwa, namun di bawah kedua pedangnya. Mayat berserakan di lapangan, seluruh tubuh Yun Che melonjak dengan energi yang dalam, dan kecepatannya telah dipertahankan pada kondisi puncak, membuang musuh di belakangnya lapis demi lapis. Dia yakin jika dia melambat sedikit. Dia pasti akan mati jika dikelilingi oleh segala arah, pedang Jietian di tangannya terbuka dan tertutup, dan murid-murid dari sekte jiwa yang bergegas maju dibunuh olehnya lapis demi lapis. Yang terlemah dari murid-murid ini adalah mereka yang berada di alam asal ilahi, dan ada banyak yang kuat di alam jiwa ilahi, tetapi di depan Yun Che, yang hanya memiliki kekuatan mendalam pada tahap awal alam jiwa ilahi, apalagi melawan. Bahkan jika mereka tersentuh oleh ombak yang tersisa, mereka akan mati atau terluka, untuk sesaat, bumi bergetar di gunung jiwa hitam, badai melolong, energi pedang meraung, dan darah, anggota tubuh, dan tulang beterbangan ke seluruh langit. Situasi tak terduga ini menyebabkan semua murid dari sekte jiwa merasa ngeri. Tapi Yun Che terus mengatupkan giginya. Memegang pedang dengan satu tangan tidak hanya mengurangi kekuatan, tetapi juga meningkatkan konsumsi. Tapi ini cukup untuk murid sekte jiwa biasa untuk saat ini, tapi itu hanya murid biasa dari sekte jiwa, dan jika orang kuat dari alam kesengsaraan ilahi tiba, menekannya sedikit, dan kemudian benar-benar dikelilingi oleh para murid sekte jiwa ini, konsekuensinya tidak terbayangkan, kita harus segera menemukan cara, jika tidak, kita harus memberikan penjelasan menyeluruh di sini malam ini, adalah angan-angan untuk bergegas keluar, memotong nafas semua orang dan mengunci mereka, lalu, menggunakan penutup ganda malam dan kabut tebal untuk bersembunyi. Ini adalah satu-satunya cara yang layak, sungguh anjing pip? Apa nama yang salah untuk gadis kecil ini? Aku harus memanggilnya Little Jasmine, bang-bang-bang, lusinan petir hitam menembus badai energi pedang dan mengenai punggung Yun Che secara langsung, membuat suara tumpul seperti mengenai pelat baja. Yun Che sedikit terhuyung-huyung, kemejanya robek, tetapi hanya ada beberapa tanda dangkal di kulitnya yang telanjang, bahkan tidak ada setetes darah pun sebelum murid-murid sekte jiwa yang berhasil menyerang dapat menunjukkan kegembiraan mereka, bola mata mereka hampir melompat keluar dari sokat mereka, setelah mendapatkan Buddha Heart Divine Vein. Yun Che mengedarkan energinya yang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kemampuannya untuk mengendalikan Heaven's Meeting Sword secara alami jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi dengan pedang di satu tangan saat ini, kekurangannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun sulit bagi murid-murid sekte jiwa untuk mendekat, energi mereka yang dalam dan energi petir yang dalam terus menembus seperti hujan lebat. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan luka serius padanya, mereka membuatnya berlumuran darah dalam sekejap mata. Mata, bab 1098 pembakaran kejam, sinar api melintasi langit, tetapi gunung jiwa hitam di bawah menyebarkan jalan darah yang semakin lama semakin panjang. WWW, 4DTW, COM di bawah pengepungan situasi putus asa, Yun Che tidak dapat melihat berapa banyak waktu telah berlalu dan berapa banyak orang yang telah terbunuh. Dan dia bahkan tidak tahu apakah lukanya saat ini serius atau tidak. Dia harus berkonsentrasi untuk mempertahankan momentum dan melindungi gadis di lengannya yang membuatnya sangat membencinya, dan pedang di tangan kanannya tidak perlu mengunci target sama sekali dan langit malam akan diwarnai dengan darah dengan setiap pukulan. Pada saat ini, dua aura yang menyebabkan tekanan pada seluruh tubuh Yun Che meningkat dengan cepat mendekat dari samping. Ling Yun, biarkan dia mati, dua senjata jiwa hitam terjalin dengan petir ganas dengan mudah merobek. Kekuatan EPE Yun Che, seperti dua jiwa mengejar ular hitam, satu kiri dan satu kanan terjalin ke arah Yun Che, dua wakil kepala ola dari sekte jiwa. Kekuatan mendalam dari alam kesengsaraan ilahi, aura kekuatan yang dalam tidak kalah dengan Lei Kuang Feng, Yun Che berbalik dengan kilat, langit yang bergemuruh terbuka, energinya yang dalam lonjak, dan dia menyapanya dengan pedang, mati. Melihat bahwa Yun Che membalikkan punggungnya untuk menemuinya secara langsung, dua wakil kepala ola dari sekte jiwa langsung mengalihkan pandangan mereka beberapa kali lebih ganas, dan guntur dan kilat melilit tombak jiwa hitam tampak tiba-tiba hidup kembali, dan mereka menari dengan sembrono, klik, itu seperti petir yang menghancurkan ruang. Tetapi di bawah guntur yang meledak, hanya ada hantu yang hancur, sosok pendek dan aura yang tertinggal di belakang dua nyue foing langsung. Menyebabkan pukulan penuh dua ketua ola sekte jiwa menghantam udara pada saat yang sama. Mereka lengah sesaat, dan pedang berat Yun Che dengan kejam dijatuhkan dari langit. Ledakan, terdengar suara keras lainnya seperti guntur, dan dua wakil ketua ola jatuh dari langit. Tapi hampir pada saat yang sama, dua kekuatan dahsyat meledak pada saat yang sama. Kostum yang berbeda dari murid biasa sangat berbeda mereka adalah dua wakil ketua ola. Pedang Yun Che dengan cepat ditarik ke belakang, dan kekuatan besar menyerang langsung ke arahnya. Kapan? Pedang Jietian bertabrakan dengan dua tombak jiwa hitam di udara, membuat suara dentang seolah-olah langit terkoyak. Bahkan jika Yun Che dalam kekuatan penuh dan memegang pedang dengan kedua tangan, itu benar-benar tidak mungkin untuk secara paksa menantang dua wakil master ola sekte jiwa. Secara langsung. Apalagi keadaan satu tangan di mana kekuatan dan kekuatan pedang sangat berkurang. Pedang Jietian langsung terguncang, lengan kanan Yun Che hancur, dan seluruh tubuhnya jatuh seperti meteorit, menabrak keras ke black soil mountain yang gelap gulita, ledakan. Tanah meledak, dan beberapa gunung di sekitarnya bergetar hebat, Yun Che diledakan, dan semua murid dari sekte jiwa di sekitarnya segera mengunci posisi mereka. Dalam sekejap, ribuan ki yang dalam meletus pada saat yang sama, meledak bersamaan, tanah hancur menjadi lubang yang dalam puluhan kaki, dan sudut mulut Yun Che berdarah. Tapi matanya sadar. Dia merasakan mendekatnya ribuan nafas, serangan terkonsentrasi yang menakutkan. Begitu dia dikurung, dia akan mati bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa tidak diragukan lagi. Langit sayap Phoenix. Tidak ada waktu untuk terganggu untuk melihat apakah Little Jasmine terluka, api di tubuhnya meledak, dan teriakan Phoenix yang keras dan jelas bergema di langit malam pegunungan jiwa hitam dengan suara tangisan burung Phoenix. Semburan api melonjak ke langit dan melesat lurus keribuan kaki dalam sekejap. Paksaan dan momentum yang besar membawa badai api yang mengerikan, yang mengguncang semua murid sekte jiwa di dekatnya. Jauh bergemuruh, di bawah kekuatan ribuan murid sekte jiwa, tempat dia langsung berubah menjadi api penyucian kehancuran. Apa? Apa? Paksaan Phoenix yang sombong mengejutkan wakil kepala aula di belakang dan mundur dengan tergesa-gesa, sementara Yunce sudah melarikan diri tanpa henti, menyeret api, cepat, teriak seorang wakil kepala aula, jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri, kata wakil ketua aula lainnya tanpa khawatir, kakak ipar, kamu berdarah. Little Jasmine mengulurkan tangannya dan menyodok dada Yunce, dan aliran darah mengalir di sana, awalnya beberapa, lalu selusin, semakin banyak, dan dia seluruh tubuhnya ditutupi oleh darah Yunce, dilindungi oleh tubuh C dan kekuatannya yang dalam, dia tidak terluka, ini bukan semua karena kamu. Yunce mengertakan giginya dan berkata, jika aku mati di sini hari ini, kamu dapat melunasi hutangku di kehidupan selanjutnya sebagai pelayan ranjang. Ah, berapa kali aku harus mengatakannya? Aku kakak iparmu. Sebagai kakak ipar, kamu harus, kamu harus, kamu harus. Yunce memuntahkan busa darah seteguk besar, dan dia tidak tahu apakah itu karena kemacetan di organ dalamnya atau karena dia marah dengan Little Jasmine. Dalam situasi ini, dia masih memiliki pikiran untuk mencekiknya, bahkan jika saya bertindak bodoh dan murahan, Anda harus sedikit berterima kasih. Semakin banyak murid sekte jiwa yang datang dari segala arah, kemanapun arahnya, langit ditutupi dengan bayang-bayang hitam pekat, bahkan ada jeda sejenak. Pada saat ini, alis Yunce tiba-tiba berkedut. Di belakangnya, empat aura mendekat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari miliknya, semakin dekat dan dekat, dan empat aura berat terkunci dengan kuat di tubuhnya, Seventh Hallmaster, Eleventh Hallmaster, Thirty Fort Hallmaster, Thirty Vive Hallmaster, Empat Hallmasters. Teriakan bersemangat dari para murid sekte jiwa terdengar dari sekitar. Beberapa wakil master aula yang mengejar Yunce semuanya santai pada saat yang sama, dan empat master aula jiwa hitam mendekat pada saat yang sama, dan Yunce tidak memiliki jalan keluar kali ini, Ling Yun. Masih menahan diri, ada raungan keras, membawa empat tekanan mengerikan yang semakin dekat. Menyebabkan semua darah di tubuh Yunce bergetar hebat, kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Kata Tuan Tanah dengan tepat, kali ini kamu tidak perlu hidup, tembak dan bunuh saja, dia membunuh begitu banyak murid di aula ku, aku bahkan bermimpi membunuhnya, ayo kita lakukan bersama. Pada tahap akhir dari empat alam kesengsaraan ilahi, master hall dari sekte jiwa yang memiliki status transcendent di alam darkia tiba-tiba bergerak pada saat yang sama, dan empat kekuatan besar bergabung menjadi badai yang menutupi langit, secara langsung meliputi Yunce, kekuatan salah satu dari. Empat orang ini berada di luar jangkauannya, bagi Yunce, kombinasi keempatnya tidak diragukan lagi merupakan kekuatan seperti mimpi buruk di jurang maut. Kekuatan ini belum mendekat, paksaan yang sangat besar, dan gelombang udara yang mendekat telah membuatnya hancur. Yunce tidak berbalik, tetapi menggertakkan giginya dengan keras, mencabut Jietian Sword, memeluk gadis itu erat-erat dengan kedua tangan pada saat yang sama, membuka, booming sky, lagi, dan penghalang dewa jahat terbuka seluas-luasnya. Menyegel awan dan mengunci matahari, ledakan, seperti gelombang laut besar tanpa henti menabrak perahu datar, penghalang dewa jahat itu. Langsung berubah bentuk, dan kemudian benar-benar hancur di saat berikutnya, seluruh tubuh Yunce terguncang hebat. Dan dia jatuh lagi. Tapi kali ini, kekuatan kejatuhannya beberapa kali lebih parah dari sekarang. Di mana jatuh, kabut darah panjang menyeret, yang bertahan lama, ledakan, Yunce membanting tubuhnya dengan keras di puncak gunung, dan gunung itu pecah menjadi dua, dan langit dipenuhi dengan pecahan batu. Pengebirian Yunce tidak berkurang sama sekali, dia membanting gunung ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya berhenti setelah membajak tanah ke dalam parit yang dalam sepanjang ratusan kaki dengan suar retakan tanah untuk waktu yang lama, setelah hening sejenak, para murid sekte jiwa di sekitarnya bersorak serempak. Tinggi di langit, master hall dari sekte jiwa di sebelah kanan mencidir, membunuh begitu banyak murid dari sekte jiwaku, dan menyebabkan seluruh sekte menderita penghinaan besar. Akan terlalu murah baginya untuk mati seperti ini? Setidaknya aku bisa menjelaskan kepada raja, kalau tidak raja tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika amarahnya masih hidup. Tunggu. Kepala aula di ruangan itu tiba-tiba menjadi pucat, auranya masih ada. Dia belum mati, indera spiritual dari empat master aula menyapu ke arah posisi Yunce pada saat yang sama, baru kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura Yunce masih jelas ada, meskipun barusan jauh lebih lemah, itu masih kuat, dan sama sekali tidak mungkin menjadi sisa nafas setelah kematian atau saat mendekati kematian, bagaimana ini mungkin? Keempat master aula utama berteriak hampir bersamaan. Sulit dipercaya bahwa mereka berempat dibombardir di tahap akhir alam kesengsaraan dewa. Dan mereka tidak musnah, bagaimana mereka masih bisa bertahan, yang membuat mereka semakin ngeri adalah di ujung parit yang dalam, sosok berlumuran darah itu berdiri perlahan saat ini, keempat master aula saling memandang, pada saat ini, apa yang mereka lihat di mata masing-masing bukan hanya keterkejutan, tetapi juga ketakutan, orang aneh macam apa ini, bagaimana bisa aura kekuatan yang mendalam, yang jelas hanya pada tingkat kedua dari realm jiwa ilahi, begitu menakutkan. Menggabungkan kognisi sepanjang hidup mereka, mereka sama sekali tidak bisa dipahami, dia terluka parah, kudanya membunuhnya. Tidak peduli apa, tidak peduli apa, dia tidak bisa dibiarkan hidup lagi. Kata, tidak peduli apapun, diucapkan dua kali, menunjukkan ketakutan batin mereka. Empat master aula menukik pada saat yang sama menghadapi Yun Chae, yang sudah terluka parah dan tingkat ancamannya sangat berkurang, aura pembunuh mereka jauh lebih besar dari sebelumnya, kakak ipar, mereka datang lagi, lari. Little Jasmine berteriak di telinga Yun Chae. Yun Chae terluka di sekujur tubuhnya, dan itu sangat serius, namun dia tampak seperti masih utuh, dia tidak membutuhkan pengingat Little Jasmine, dia sudah dengan jelas merasakan pendekatan dari empat kekuatan kolosal di belakangnya lagi. Yun Chae berdiri tegak, tetapi tidak berusaha melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi berdiri tegak di sana. Dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya tidak sakit, hanya ganas seperti hantu jahat, satu orang menghadapi satu sekte, dia telah melakukan banyak hal seperti ini, ketika dia berumur 19 tahun, dia pernah menghadapi Burning Heaven Clan, salah satu dari empat sekte utama Blue Wind Nation, sendirian, dan dengan kekuatannya sendiri, dia memusnahkan Burning Heaven Clan. Meski agak sulit, tapi saat itu, dia memang memiliki kekuatan seperti itu, kemudian, dia menghadapi sekte Divinae Phoenix sendirian. Pada saat itu, dia sudah memiliki Phantom Lightning Thunder dan Primordial Profound Art. Meskipun dia tidak bisa melawan sekte Divinae Phoenix, dia memiliki kecepatan yang tidak dimiliki oleh siapapun di Divinae Phoenix. Sekte bisa cocok kekuatannya juga membuatnya yakin bahwa dia tidak akan pernah jatuh ke dalam bahaya. Pada akhirnya, dia juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendorong sekte Divinae Phoenix ke dalam situasi putus asa. Tapi kali ini benar-benar berbeda dari dua kali sebelumnya, untuk klan surga pembakaran, dia dapat menghancurkan sekte dengan kekuatannya. Untuk sekte Divinae Phoenix, dia dapat mundur sepenuhnya, tetapi untuk sekte jiwa, sekte yang mendominasi dunia dewa dan dunia bintang, dia hanya bisa menjadi direduksi menjadi tidak penting di depannya, dan sama sekali tidak. Mungkin untuk menjadi tangguh baru saja, dia tidak bisa keluar dari tubuhnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan bayangan bulan yang pecah untuk melakukan plot dan pembunuhan. Dia sama sekali tidak terkejut dengan konsekuensi paparan sukarela kali ini, melihat bahwa Yun Che yang bangun tidak melarikan diri dengan kudanya, tetapi berdiri diam, keempat Tuan Aula berpikir bahwa dia telah pasrah pada takdirnya dan hendak menangkapnya tanpa perlawanan. Hancurkan dia langsung menjadi abu terbang. Ling Yun mati, namun, Yun Che tiba-tiba berbalik pada saat ini, dan bayangan naga biru besar muncul, lalu meledak di udara, dan nyanyian naga merauh melintasi. Langit, Ini adalah domain jiwa naga terbesar yang telah dirilis Yun Che dalam sejarah, dan area sekitar 100 mil telah dikurung ke dalam tangisan naga gemetar langit, gunung jiwa hitam yang kacau tiba-tiba menjadi tidak tenang. Dan wajah para murid sekte jiwa menunjukkan ketakutan yang dalam. Mata para murid sekte jiwa yang kosong itu menjadi pucat, dan kemudian mereka jatuh satu demi satu. Empat kepala Aula yang mendekati Yun Che semuanya membeku di sana. Pupil matanya melebar, dan wajahnya juga dipenuhi dengan kepanikan yang hebat, Yun Che akhirnya melayang ke langit pada saat ini, dan pada saat yang sama saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, sekelompok api emas merah mengembun dan membakar tubuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Itu membengkak, dan dalam sekejap, matahari keemasan muncul di langit malam, melepaskan cahaya terik yang tidak bisa dilihat secara langsung, kuning, kuan, abu, jin. Matahari keemasan meledak tanpa ampun, dan anggota sekte jiwa terlibat langsung dalam api penyucian gagak emas tepat setelah mereka keluar dari domain jiwa naga. Area sekitar 300 mil benar-benar berubah menjadi lautan api emas hanya dalam beberapa tarikan napas, seolah-olah tiba-tiba jatuh ke neraka, terbakar dengan api ilahi gagak emas yang paling menakutkan dan kejam, bab 1099 bintang kembali muncul kembali, gunung jiwa hitam yang telah berubah menjadi lautan api bergema dengan tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Murid sekte jiwa yang tak terhitung jumlahnya diliputi lautan api, dan sebelum mereka bisa keluar di masa depan, mereka sudah terbakar. Menjadi debu Yang bisa dilihat dunia hanyalah nyala api keemasan dan makhluk malang melolong dan berjuang dalam nyala api, di bawah api emas yang menakutkan, bahkan hal master dari sekte jiwa yang perkasa harus melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Ekspresi mereka benar-benar berubah, dan ketika mereka melihat sekeliling, Yun Che tidak ada lagi, hanya murid yang tak terhitung jumlahnya yang rendah hati dan layu. Dengan cepat menjadi abu, mereka tidak lagi memiliki kepastian yang mereka miliki sebelumnya, hanya gemetar ketakutan. Domain jiwa naga membuat mereka kehilangan kunci mereka pada aura Yun Che, dan api penyucian yang meledak juga sangat memotong pandangan dan aura mereka. Berapa banyak orang yang mati di lautan api, mereka tidak punya waktu untuk melihatnya, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Adalah hilangnya, Ling Yun, jangan khawatir tentang para murid. Temukan Ling Yun dengan cepat, kamu harus menemukannya. Dia telah menderita luka yang sangat serius, dan domain api ini pasti telah menghabiskan banyak. Dia pasti ada di dekatnya. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Di lautan api keemasan yang mendidih, Yun Che memeluk little jasmine dan terbang dekat ke tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia terengah-engah, dan kecepatan terbangnya sangat lambat. Abu dunia bawah yang meledak dengan seluruh kekuatannya di bawah amarahnya, tidak bisa melukai yang terluka parah. Sejauh menyangkut dirinya, konsumsi bisa dibayangkan, setelah memastikan bahwa semua aura yang menguncinya diblokir, Yun Che merentangkan tangannya ke depan dan dengan cepat memanggil primordial profound art. Saat bahtera itu muncul, dia membawa little jasmine ke dalam bahtera, dan segera sutele dalam garis lurus ke barat untuk 300 mil. Konsumsi art mendalam primordial untuk melakukan perjalanan melalui alam dewa sangat tinggi, kembali di penjara inferno penguburan dewa, pesawat ulang-alik sejauh 300 mil telah menciptakan keajaiban, tetapi menghabiskan setengah dari kekuatan Suzaku Jit, bepergian 300 mil dalam sekejap, di alam bawah. Tidak hanya mengkonsumsi sangat sedikit, tetapi pasti. Dapat melarikan diri dengan selamat, tetapi di alam dewa, itu tidak cukup sama sekali. Ini jelas bukan karena Yun Che tidak ingin melarikan diri lebih jauh, tetapi 300 mil sudah menjadi batas dari tabut mendalam primordial. Kekuatan Suzaku Jit harus habis dalam pesawat ulang-alik ini, dia meninggalkan primordial profound art bersama little jasmine, dan mengambilnya kembali secepat mungkin. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar tidak ada seorangpun dari sekte jiwa yang memperhatikan aura tabut mendalam primordial dan turbulensi di ruang angkasa di bawah penghalang abu dunia bawah, Liu Guanglein diaktifkan, menyembunikan dirinya dan aura little jasmine dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan Yun Che sudah dengan kuat menutupi bibir little jasmine, dan setelah mempelajari pelajaran dari waktu sebelumnya, tidak peduli seberapa kecil perjuangan jasmine kali ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tanpa nafas menyapu ke arah ini, hati Yun Che akhirnya tenang, dia menyeret tubuhnya yang berat, dan di bawah penutup malam yang gelap dan kabut tebal. Dia berjalan ke barat dengan hati-hati dan perlahan. Dengan menutup bibirnya, aku tidak ingin mati. Jujurlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu lebih dulu. Suara serak dan dingin Yun Che keluar dari selas-sela giginya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk akhirnya memenangkan secercah kehidupan ini. Little Jasmine menatap, dan baru saja akan berjuang dan memprotes lebih kuat. Setetes cairan hangat dengan lembut menetes ke tangan kecilnya saat ini. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes, akhirnya diringkas menjadi seutas tali, dan punggung tangan putihnya yang lembut benar-benar berlumuran darah dalam sekejap mata. Langkah kaki Yun Che juga terhuyung-huyung saat ini, dan dia berlutut dengan berat. Dia mengulurkan tangan dan mencengkram tenggorokannya dengan keras untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara. Hanya dadanya yang naik turun dan hampir meledak. Perjuangan Little Jasmine berhenti, matanya yang berbintang berangsur-angsur menjadi kusam, dan dia menjadi sedikit lebih bingung dari sebelumnya dalam hidupnya. Di kejauhan, lautan api Golden Crow sudah padam dengan cepat, dan kepala aula, wakil kepala aula, dan murid-murid yang masih hidup semua mencari Yun Che di darah itu seperti orang gila. Melepaskan nyala api yang mengerikan saat terluka parah tidak hanya akan menghabiskan banyak kekuatan yang dalam, tetapi juga sangat memperburuk cederanya. Siapapun akan yakin bahwa Yun Che dalam keadaan ini tidak akan bisa pergi jauh, dan harus bersembunyi di dekatnya. Skalanya terus berkembang, tetapi tidak pernah terpikir oleh Yun Che bahwa dia sudah berada 300 mil jauhnya, Yun Che mengambil selusin nafas berturut-turut, hanya setelah dia akhirnya sedikit rileks, telapak tangannya dengan kuat menekan hidung dan mulut Little Jasmine. Jika itu orang lain, dia pasti akan memilih untuk meninggalkannya di Primordial Profound Arc, dan kemudian dia bisa pergi dengan aman dengan bantuan Moonbreaking Shadow. Tapi Little Jasmine, Dia secara pribadi telah mengalami kesombongannya sampai mati, dan dia pasti bisa melakukannya tiba-tiba apa yang keluar dari Primordial Profound Arc, bangun lagi, dan lari ke barat dengan cepat. Selama Anda mencapai wilayah barat Pegunungan Jiwa Hitam, Anda harus aman. Tapi dia tidak melakukan perjalanan terlalu jauh, dan rasa tidak nyaman yang kuat tiba-tiba menghantamnya dari belakang, itu adalah aura menakutkan yang sangat jauh tetapi membuat seluruh tubuhnya kaku, nafas alam Raja Dewa, Lei Qian Feng, langkah kaki Yun Che berhenti tiba-tiba, tubuhnya bersandar pada pohon mati, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Selamat datang disusrain. Di kejauhan, di langit cerah yang dipantulkan oleh api gagak emas yang belum padam, sudah ada beberapa sosok lagi, dan Yun Che bisa mendengar teriakan tertib dan keras itu dengan jelas. Lei Qian Feng melihat sekeliling, setiap otot di wajahnya berkedut hebat. Setelah menerima transmisi suara, dia tidak datang sendirian. Dia dikelilingi oleh ketua Aula Utama, Lei Tiangang, dan di belakangnya ada lima jiwa dari alam roh ilahi, penatua Zong, tapi corak masing-masing jelek, yang bisa mereka lihat hanyalah mayat hitam hangus yang tidak bisa dilihat sekilas, dan murid jiwa yang masih hidup semuanya malu, dan kebanyakan dari mereka mengalami luka bakar ringan atau parah, ini semua. Yang dilakukan Ling Yun? Ketika Lei Qian Feng berbicara, bibirnya jelas bergetar hebat, dan pembuluh darah yang menonjol di dahinya akan meledak, ya. Kata Master Aula Kepala, menghadapi aura dan tatapan menakutkan Lei Qian Feng, kepalanya dipenuhi keringat dingin seperti hujan, lalu. Di mana Ling Yun? Bawahan ini? Baru saja, bawahan ini telah melukai Yun Che dengan parah, dan kudanya hendak menangkapnya, tapi tiba-tiba, dia menghilang. Bawahan ini sedang mencari-cari, dia pasti tidak jauh pergi, bawahan ini. Sampah! Kata-kata dingin itu membuat semua Kepala Aula menundukan kepala dan gemetar ketakutan, dan gelombang kesadaran ilahi seluas laut juga telah terbalik. Hampir menutupi seluruh pegunungan jiwa hitam, baru saja, dia masih membawa Jasmine kecil pergi dengan cepat, tetapi ketika Lei Qian Feng tiba, meskipun Liu Guanglei tersembunyi di tubuhnya, dia tidak berani melakukan gerakan lebih lanjut menahan napas, seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak, dan Jasmine kecil yang dibawanya juga tiba-tiba menjadi patuh pada saat ini, dan juga tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, Lei Qian Feng menarik kesadarannya. Ada banyak binatang misterius di gunung jiwa hitam, dan ada banyak sekali murid yang berkumpul di sini saat ini. Auranya tidak tercampur, dan kabut menghalanginya. Bahkan jika dia adalah Raja Dewa yang kuat, itu pasti tidak mudah untuk menemukan aura abnormal dalam jarak dan lingkungan seperti itu. Belum lagi Unce menyembunyikan Liu Guanglei di belakangnya, tapi MA, matanya sedikit menyipit, penghinaan menutup sekte, balas dendam membunuh putranya, dan pembantaian murid yang tak terhitung jumlahnya malam ini. Ketika kemarahan mencapai puncaknya, itu secara alami akan berubah menjadi kegilaan, Yunce sangat pandai bersembunyi, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di sekte jiwa. Bahkan jika dia tidak bisa menemukan aura Yunce, yang lain tentu saja tidak bisa. Dia tiba-tiba berkata perlahan, meskipun Lingyun tiba-tiba menghilang lagi, dia pasti masih ada di gunung jiwa hitam, kan? Kepala ola kepala terkejut, dan dengan cepat berkata, Ya, Tuhan. Dan dia pasti ada di dekatnya. Bawahan yakin bahwa dia terluka parah. Dengan keadaannya, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri jauh, bagus sekali. Lei Qian Feng mengatupkan giginya, kalau begitu biarkan dia dan gunung jiwa hitam ini menjadi abu, klik, cahaya guntur hitam yang ganas meledak di lengan Lei Qian Feng pada saat yang sama, dan gelombang udara yang keras mengguncang Lei Tianyang dan lima tetua dengan keras, hampir memuntahkan darah. Lei Tianyang berkata dengan kaget, Master Sekte, apakah Anda ingin? Dia hanya memiliki beberapa kata, dan kekuatan yang dikumpulkan Lei Qian Feng dengan cepat cukup menakutkan untuk membunuhnya dengan mudah. Menghadapi wajah dan matanya yang menakutkan. Lei Tianyang tidak berani memujuknya lagi, dan buru-buru berteriak, semua murid dari 64 aula, semua mundur ke langit. Cepat, aura menakutkan yang tiba-tiba membuat semua murid dari Sekte Jiwa terlihat pucat. Mereka segera memahami niat gila Lei Qian Feng, dan di bawah raungan Lei Tianyang, mereka semua naik ke udara dengan panik, berebut untuk mundur ke ketinggian beberapa ribu kaki, cahaya guntur di tubuh Lei Qian Feng menjadi semakin menakutkan. Ini bukan hanya kekuatannya, tetapi juga kemarahan dan kebencian terbesar dari Raja Dewa dalam hidupnya. Dia tidak pernah begitu gila untuk membunuh seseorang dengan segala cara, bahkan jika dia menghancurkan seluruh Gunung Jiwa Hitam. Di kejauhan, Cantu Siun Che sudah retak dan pupilnya menyusut tajam, saat ini jika dia mencoba melarikan diri, dia akan ketahuan dan dia pasti akan mati. Dan menyusut di tempat juga akan terkubur bersama Gunung Jiwa Hitam. Daripada mengatakan bahwa Lei Qian Feng gila dan cukup kejam, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kebencian Lei Qian Feng terhadapnya telah menembus jauh ke dalam tulangnya, Ling Yun, Raja ini ingin kamu dimusnahkan. Dengan lolongan marah, Lei Qian Feng mengayunkan tangannya ke bawah, dan dua lampu kilat hitam legam turun seperti naga guntur yang menghancurkan dunia dengan raungan yang menghancurkan langit, dan naga guntur terbang tepat ke tempat Yun Che berada. Karena lokasinya lebih dekat ke jantung wilayah Gunung Jiwa Hitam. Saat naga petir jatuh, seluruh wilayah Gunung Jiwa Hitam, dan bahkan sebagian besar wilayah barat akan direduksi menjadi tanah datar. Sebab, inilah kekuatan Raja Dewa, pupil Yun Che menyusut dengan cepat, tetapi pupil naga petir dengan cepat melebar lagi. Saat pupil Yun Che membeku, semua ketakutan menghilang, digantikan oleh Lei Qian Feng yang bahkan lebih ganas. Naga guntur jatuh, dan aura pemusnahan menyelimuti seluruh pegunungan Jiwa Hitam. Jasmine kecil mengangkat kepalanya sedikit, dan pada saat naga petir meledak ke arah matanya, cahaya biru aneh tiba-tiba muncul di pupilnya. Tapi, pada saat yang sama, Yun Che tiba-tiba bergegas keluar, dan menyapanya dengan senyumnya. Lengan kanan naga petir pemadam dunia menggambar busur lingkaran yang aneh, dan tatanan dunia di depannya menjadi kacau, dan hukum tiba-tiba berubah, semua, semua, mati, bulan menarik bintang kembali, keagungan tander dragon menakutkan, menderu dan mengejutkan, tetapi saat menyentuh ruang di depan Yun Che, tiba-tiba berbalik seperti cahaya yang menyinari permukaan cermin datar, dan menyerang Lei Qian Feng, dan di sekelilingnya dengan sekuat tenaga anggota sekte jiwa. Cahaya biru di pupil Little Jasmine menghilang, dan bibirnya terbuka menjadi huruf, O, besar, bab 1100, kekuatan naga tertinggi. Dua naga guntur naik ke langit, langsung menuju ke arah Lei Qian Feng, cahaya guntur ungu hitam menguasai api merah, memantulkan wajah yang ketakutan dan cacat. Pinshu.com, retakan, di kota Darkia yang jauh, setiap sudut dan setiap makhluk mendengar ledakan guntur dari timur, dan mereka tanpa sadar melihat ke atas. Langit di timur berubah menjadi laba-laba yang kacau, dengan sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu merusak secara vertikal dan horizontal, menghancurkan langit berkeping-keping, wo a a a a a a a a ha, raungan dan jeritan tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membanjiri suara guntur. Ini adalah kekuatan penuh Lei Qian Feng tanpa pamrih di bawah amarah yang ekstrim. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dan Lei Qian Feng baru saja meledakan naga guntur, dia kekurangan kekuatan belakang, dan dia tidak berdaya. Ketika kekuatan ini bangkit kembali di depannya, dia sangat ketakutan, dan dia hanya bisa mengumpulkan 30% dari kekuatannya. Ketika kekuatan naga guntur meledak sepenuhnya di depan Lei Qian Feng, dan Lei Qian Feng langsung terpesona, wajahnya menjadi pucat, baik di dalam maupun di luar terluka. Dia adalah pembangkit tenaga listrik transenden di alam Raja Dewa, dan naga petir adalah kekuatannya sendiri, jadi dia bisa melawannya secara alami, tetapi 4 dari 5 tetua yang datang bersamanya berdiri kurang dari 10 kaki darinya. Badai kekuatan, sebagai dewa dan roh yang kuat. Mereka dapat sepenuhnya berjalan menyamping di alam darkya, tetapi menghadapi kekuatan para dewa dan raja, atau kekuatan penuh kemarahan, bahkan jika mereka telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Melawan, apalagi benar-benar lengah, saat Lei Qian Feng diledakan, semua tetua dari 4 sekte jiwa utama menjerit kesakitan, pertahanan dan tubuh mereka yang dalam dengan mudah ditembus oleh guntur, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka tercabik-cabik. Penatua kelima dan Lei Tiangang berada ribuan kaki jauhnya di langit tempat mereka mengumpulkan murid-murid yang tersebar di aula 64, jadi mereka tidak terlibat dalam jantung kekuasaan. Tetapi kekuatan guntur yang mengamuk masih seperti bencana yang mengerikan, yang membuat mereka ketakutan. Mereka buru-buru melawan dengan seluruh kekuatan mereka, yang bergema di telinga mereka adalah suara guntur dan kilat yang paling menakutkan yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka, serta jeritan putus asa dari murid yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa lama sebelum guntur dan kilat akhirnya menghilang. Lei Tiangang mengangkat kepalanya karena ketakutan, seluruh tubuhnya tidak sakit, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya, tetapi menatap kosong ke depan, matanya menyusut untuk waktu yang lama. Jumlah murid sekte jiwa yang telah mati di bawah api gagat emas Yun Che telah turun lebih dari setengah saat ini, banyak murid tidak memiliki tulang yang tersisa, dan mayat hitam hangus yang tak terhitung jumlahnya jatuh berkeping-keping. Adapun murid yang masih hidup, sekilas, ada paling banyak 30 atau 40 ribu murid yang tersisa, dan semuanya terluka, dari ratusan ribu murid, dalam sekejap mata, kurang dari 30 persen yang tersisa. Itu benar-benar hanya sekejap mata, dan ini adalah murid paling elit dari sekte jiwa, yang semuanya telah menjadi murid dari jalan ilahi. Kehilangan bahkan salah satu dari mereka adalah kerugian besar, melihat ke bawah, wajah Lei Qian Feng pucat. Sudut mulutnya berdarah, dan seluruh tubuhnya kacau balau. Dan keempat tetua yang berada di sisinya, benar-benar menghilang. Sekilas, Lei Tiangang sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya bergetar hebat, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dari delapan tetua sekte jiwa, empat dari mereka hilang sekaligus. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan untuk sekte jiwa. Tidak. Ini bencana. Siapa adalah siapa? Tubuh Lei Qian Feng bergetar sepanjang waktu, napasnya sangat panik, dan gumaman yang keluar dari mulutnya bergetar, jelas ketakutan. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, dan mencoba yang terbaik untuk berteriak tanpa kehilangan martabatnya, senior mana yang ada di sini. Mengapa kamu berkomplot melawanku, sekte jiwa hitam, semua orang menahan napas. Masing-masing dari mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akar dari bencana mengerikan tadi adalah kekuatan Lei Qian Feng untuk menghancurkan pegunungan jiwa hitam di ledakan kembali, lebih dari satu juta kali lebih sulit untuk memukul mundur kekuatan kerajaan Raja Dewa. Di alam darkia, Lei Qian Feng sudah menjadi keberadaan seperti dewa di mata semua praktisi yang mendalam, mereka bahkan tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan apa yang bisa sepenuhnya meledakan kembali kekuatan Raja Dewa Lei Qian Feng, tidak perlu kekuatan yang mendalam ketika, bintang pembalik bulan kembali, diaktifkan dan tidak akan ada luapan energi yang mendalam. Selain itu, begitu Lei Qian Feng melepaskan kekuatannya, dia sudah ketakutan, tentu saja, tidak mungkin untuk menyadari keberadaan Yun Che. Tapi itu tidak berarti bahwa krisis Yun Che telah berakhir, dan ketika raungan Lei Qian Feng jatuh, aura yang luas dan jauh, seolah-olah dari zaman kuno, tiba-tiba memenuhi langit, menyebabkan ekspresi Lei Qian Feng dan Lei Tiangang tiba-tiba berubah, napas ini tidak kuat, tetapi begitu berat dan luas sehingga membuat hati dan jiwa mereka seolah-olah ditekan di bawah jurang, rentan dan rendah hati seperti semut, ini, ini. Wajah Lei Qian Feng berubah kaget, lama. Long Wei, tekanan spiritual ini tidak kuat. Sepertinya hanya untayan acak, tetapi levelnya sangat tinggi sehingga Lei Qian Feng belum pernah melihatnya dalam hidupnya, sebagai Raja Dewa yang kuat, hanya ada untayan roh naga yang lemah di sini. Tertekan, jiwa terus bergetar tak terkendali, manusia tercelah. Sebuah suara berat datang dari jarak yang tidak diketahui, dan paksaan dan kemarahan yang terkandung di dalamnya membuat Lei Qian Feng gemetar, Dewa ini kadang-kadang lewat di sini untuk beristirahat sebentar, tetapi Anda telah dihukum tanpa alasan. Menyerang. Dewa hanya sedikit menghukum, tetapi kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu berkomplot melawan Dewa. Apakah kamu manusia di wilayah Dewa Timur semua orang yang tercelah dan tidak tahu maklu? Keagungan suara ini membuat Lei Qian Feng tidak berani bergerak, dan kesuraman yang terkandung di dalamnya semakin mengejutkannya. Sebagai Raja Alam Darkia, Lei Qian Feng secara alami memiliki pengalaman yang sangat kaya. Dia pernah ke wilayah Dewa Barat pada tahun-tahun awal, dan dia juga dekat dengan perbatasan alam Dewa Naga. Dia telah melihat banyak naga yang dihormati dan ditakuti oleh semua roh dan berdiri di atas semua roh. Itu yang terkuat tetaplah naga, naga sungguhan, tetapi bahkan jika itu adalah paksaan naga dari naga asli para Dewa dan Raja, itu tidak sebaik saat ini. Masih jauh di belakang, dan dia dengan jelas menyebutkan manusia dari wilayah Dewa Timur, barusan. Yang berarti pihak lain bukan dari wilayah Dewa Timur, mungkinkah? Dewa Naga dari alam Dewa Naga di wilayah Dewa Barat, dengan satu pemikiran, Lei Qian Feng sangat terkejut hingga hatinya akan meledak, dia kehilangan semua momentum, dan berkata dengan panik, ternyata, tuannya adalah senior dari alam Dewa Naga yang jauh. Ini junior, bahkan jika junior ini memiliki keberanian, dia pasti tidak berani mengganggu senior. Itu hanya tidak disengaja, karena kamu tidak berani, maka keluarlah. Naga tidak suka berperang, tetapi mereka tidak takut perang, Long tidak mudah marah. Tetapi ketika dia benar-benar marah, dunia akan terbalik. Tapi yang terngiang di telinga mereka saat ini adalah suara Dewa Naga dengan amarah. Setiap kata seperti palu penghakiman, mengguncang hati dan jiwa mereka, sementara Lei Qian Feng gemetar ketakutan, dia juga merasa seolah-olah dia telah memenangkan hadiah besar, dan buru-buru berkata, ya, ya. Junior ini membawa orang pergi. Ini adalah keberuntunganku di Daria Realm untuk mendapatkan senior datang ke sini. Sekte junior ini ada di pegunungan di sebelah timur, jika senior memiliki perintah, Lei Qian Feng pasti akan mati. Setelah selesai berbicara dengan kecepatan tercepat, dia tidak berani diam sejenak. Ayo, ayo, Lei Tiangang dan yang lainnya dikejutkan oleh senior alam Dewa Naga, di mulut Lei Qian Feng. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak berani ragu. Dan bergegas pergi dengan murid yang tersisa yang belum pulih dari malapetaka pergilah. Bahkan tidak berani membuat terlalu banyak suara, ketika mereka pergi, Mi Tian Long Wei tiba-tiba menghilang, dan mereka menghela nafas lega, tetapi mereka masih tidak berani untuk kembali, dan kecepatan pergi tidak melambat. Sebaliknya, itu adalah bahkan lebih cepat. Di Gunung Hia, Yun Che bersandar pada pohon mati di belakang, berkeringat deras di sekujur tubuhnya, dia terluka parah, dan abu wangkuan. Membuat lukanya semakin parah, dan di bawah kembalinya bulan dan bintang, vitalitasnya semakin rusak parah. Domain jiwa naga yang sangat luas telah menghabiskan banyak kekuatan mental sebelumnya. Baru saja untuk menakut-nakuti Lei Qian Feng, dia secara paksa melepaskan paksaan jiwa naga sampai habis, krisis teratasi, serangan itu berbalik dan ditambah dengan kekuatan naga azur primordial, Yun Che yakin bahwa Lei Qian Feng tidak akan berani mendekat lagi dalam waktu singkat. Tetapi harganya adalah kaosan fisik dan mentalnya telah mencapai tingkat yang sangat berat, bibir little jasmine yang terbuka lebar akhirnya perlahan tertutup, dan matanya yang berbintang di bawah langit malam bersinar dengan cahaya yang membakar, kakak ipar, jadi kamu sangat kuat, sepertinya mereka semua telah ditakuti. Tubuh Yun Che yang bersandar pada pohon mati perlahan-lahan meluncur ke bawah. Tubuh dan otaknya sangat berat sehingga bahkan little jasmine, yang berada tepat di depannya, hanya bisa melihat gambar berwarna kabur. Terengah-engah, dia menggertakan giginya sedikit dan berkata, aku benar-benar, sepanjang hidupku, berutang padamu, puff, mata Yun Che menjadi gelap, dia jatuh ke tanah, dan pingsan sepenuhnya. Little jasmine berlutut dan menyodok hidung Yun Che dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia bergumampelan, benar-benar bodoh sekali, Lei Qian Feng tidak peduli dengan lukanya, dia tidak berhenti sama sekali sampai dia meninggalkan area Black Soul Mountain, dan akhirnya melambat sedikit, tapi dadanya masih naik turun. Jelas masih sok, Master Sekte, aura itu, apakah wilayah Dewa Barat? Alam Dewa Naga Lei Tianyang bertanya dengan tak percaya, Raja ini pernah ke wilayah Dewa Barat saat itu, dan itu adalah Wulong Wei, benar-benar tidak salah lagi. Lei Qian Feng terengah-engah, dan itu sama sekali bukan kekuatan naga biasa, sangat mungkin, sangat mungkin terjadi Dewa Naga dari alam Master Dewa. Apa? Lei Tianyang dan tetua kelima yang masih hidup berteriak kaget, Lei Qian Feng berbalik, melirik ke belakang, dan berkata, ada berapa murid, hanya, hanya tersisa 36.000 murid, dan semuanya terluka, dan yang lainnya. Bibir Lei Tianyang bergetar, dan dia tidak bisa melanjutkan. Kehilangan 100.000 murid elit dan 4 tetua dalam satu malam bahkan lebih kejam dari mimpi terburuk yang pernah dialaminya. Dan lebih dari setengahnya masih terkubur dalam kekuatan suserain Lei Qian Feng, keempat dan yang lainnya. Mata penatua kelima berat, ada orang-orang dari alam Dewa Naga di sini. Kami menyinggung dia, dan kami beruntung kembali hidup-hidup. Lei Qian Feng mengepalkan tangannya erat-erat, tatapannya dingin, ini semua karena Ling Yun. Master Sekte Seorang Master Aula mendekat dengan cepat, dan itu adalah salah satu Master Aula Jiwa Hitam yang melukai parah Yun Che sebelumnya, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Bawahan ini mencurigai bahwa Long Wei I barusan kemungkinan besar adalah tipuan yang dimainkan oleh Ling Yun. Lei Qian Feng mengerutkan kening, trik Ling Yun. Apa maksudmu? Kembali ketuan, bawahan ini hanya sedikit membunuh Ling Yun sebelumnya, tetapi tiba-tiba terluka mental, dan Ling Yun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan aura yang dirasakan bawahan ini pada saat itu tampak sangat mirip dengan Long Wei. Barusan, jadi, kentut? Teriak Lei Qian Feng dengan marah, Raja ini telah melakukan perjalanan ke wilayah Dewa Barat beberapa kali. Apakah itu kekuatan roh naga yang sebenarnya? Apakah Anda ingin Raja ini tahu lebih banyak? Bahkan jika Long Wei adalah tipuan Ling Yun, Ling Yun lah yang bisa langsung mengalahkan kekuatan Raja, Tuan Aula berkeringat deras, dan berkata dengan panik, Tuan yang berdaulat tenang. Itu karena bawahannya Sembrono mundur. Lei Tianang berkata dengan lemah, tetapi menghela nafas berat. Seratus ribu murid elf hilang dalam satu malam, dan tetua kedua, tetua keempat, tetua keenam, dan tetua ketujuh jatuh. Jika masalah ini keluar, sekte jiwaku gengsi pasti akan anjelok. Tuan yang berdaulat, sejak Ling Yun muncul, sekte kami telah dirampok berulang kali, tapi sejauh ini kami belum bisa membunuhnya. Sedangkan untuk Ling Yun, lebih baik, sebelum Lei Tianangang selesai berbicara, dia melihat Lei Qian Feng tiba-tiba mengambil giyok transmisi suara, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kamu bilang, apa? Bentak, giyok transmisi suara langsung hancur menjadi bubuk. Lei Qian Feng tiba-tiba bergegas menuju sekte seperti orang gila, Lei Tianangang dan tetua kelima saling memandang, dan buru-buru mengikuti.